Intro Bertepatan dengan hari lahir Soekarno, Presiden pertama Indonesia, DPD 2 KNPI Toraja Utara menyerahkan kajian tentang rencana pemekaran Kecamatan Rantepau kepada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante, Sabdu 6 Juni 2020. Penyerahan berkas kajian tersebut diserahkan Ketua KNPI Toraja Utara, Belotaran, didampingi Mikhail Kendek, Abraham Tandulembang, Antok Palimbong, Alfa Tandilian, dan Donatus Rani Tandihunga yang diterima langsung oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbunan. Ketua KNPI Belotaran seusai menyerahkan berkas kajian rencana pemekaran Kecamatan Rantepau mengatakan, Penyerahan berkas kajian tersebut merupakan semangat perjuangan dari KNPI Toraja Utara. Penyerahan berkas kajian tersebut merupakan semangat perjuangan dari pemuda KNPI Toraja Utara. Belot juga menyebutkan, DPD-2 KNPI Toraja Utara memandang Kecamatan Kota Rantepau sudah sangat layak untuk dimekarkan. Dari hasil kajian untuk pemekaran wilayah Kecamatan Rantepau ini seperti apa? Tim dari DPD-2 KNPI Toraja Utara telah membentuk tim melalui bidang kesetuan bangsa dan ekonomi daerah. Sengaja kami serahkan ke Bupati Toraja Utara tepat hari lahirnya Soekarno, tanggal 6 Juni 2020. Ini adalah semangat perjuangan terlebih khusus kami di pemuda KNPI Toraja Utara menyerahkan hasil kajian kami tentang pemekaran Kota Rantepau. DPD-2 KNPI Toraja Utara memandang dan sangat layak Kota Rantepau ini dimekarkan dari Kabupaten Toraja Utara. Setelah kami kaji dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang pemekaran, pembentukan dan pembentukan sebuah otonomi daerah, Kota Rantepau ini sangat layak, sangat layak untuk dibentuk sebagai otonomi daerah bagus. Karena sudah ada fasilitas publik, rumah sakit ada, universitas ada, terus jalan-jalan dan perkantoran sudah memenuhi syarat. Olehnya itu, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjawab tantangan sebagai daerah tujuan wisata, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Toraja, khususnya di Rantepau ini, DPD-2 KNPI Toraja Utara memandang perlu mendorong kepada Pemerintah Toraja Utara dan DPR Toraja Utara akan membahas langkah-langkah selanjutnya. Sementara Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2007 tentang pemekaran, pembentukan sebuah otonomi daerah, Kota Rantepau sudah sangat layak untuk dimekarkan. Kalatiku menyebut, Rantepau dengan jumlah penduduk yang cukup besar, memungkinkan Kota Rantepau dimekarkan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Usulan KNPI ini menjadikan kecamatan Kota Rantepau menjadi dua untuk mendekatkan pelayanan kemasyarakat. Saya sangat surprise atas langkah-langkah penting yang dicoba untuk dilakukan oleh teman-teman generasi muda dari KNPI ini. Saya kira pada dasarnya, ide untuk memekarkan Kota Rantepau adalah ide yang sangat tepat, ide yang memang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Secara umum, saya ingin meyakinkan kepada semua pihak bahwa ide ini sangat masuk akal. Ide ini penting dan ide ini memang dimungkinkan. Karena apa? Terdukung oleh ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi, apa yang dilakukan pada siang hari ini merupakan sesuatu yang sangat monumental, sangat historis, yang akan membawa daerah kita ini kepada sebuah masa depan baru untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakat ini kepada rakyat. Dan kemudian, melalui upaya ini, pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, itu akan lebih tergarap apabila itu diatur, dikembangkan, diarahkan, dikelola.